musik si neng repa itu deh uuuh wah yang si kelek apa aturan si sumel nah habis aja yang si kelek eh si neng gulis yaa semoga anak macikal itu tetep ngambek dan gak mau pulang ke rumah nah bagus banget nih kalo dia gak pulang ke rumah itu artinya gua bisa lalu wasa kalo bisa dia ngambek aja terus menerus dan lebih bagus lagi kalo mas b nyuruh dia pindah ke asrama biar aman dan tentram dan nyaman dan gue bisa deket terus sama boy tanpa ada penghalang si refa itu itu ide yang sangat-sangat bagus bener 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 gue seneng banget deh kalo gue sama boy bakalan bersatu dan gak ada yang bisa gangguin gue lagi refa pindah ke asrama gue bisa nguasai semua hartanya mas b dan gue yakin banget pasunya kentang gak banget sama gue karena aku gak bisa dapetin gue dan boy boy pasti beruntung banget bisa dapetin gue dia orang yang sangat beruntung boy adriana gimana udah ada kabar dari refa ee belum mas ee kemarin kan kamu dapet kabar dari alek bisa gak kamu tolong minta teleponin ke alek tanyain refa bisa ah gua pura-pura aja deh halo aleks em kamu lagi dimana leks oh gitu em yaudah gak apa-apa makasih aleks bye gimana ah aleks tadi ngomong apa aleks itu lagi ada ujian mas jadi gak bisa aduh gimana ya ah gitu ya nah ini kan jam pulangnya refa sekarang mas mau jemput dia ke sekolah kasihan kan dia mau tidur dimana mas berangkat dulu ya ah halo tante halo aleks ee aleks kamu lagi dimana ee ini lagi di jalan tante mau jemput refa ah bagus aleks ee kamu cipetan ya jemput refanya terus kalo bisa aleks kalo misalkan dia masih marah sama aku kamu ajakin lagi nginep di kontrakan ayah kamu gak apa-apa kan gak apa-apa tante oke ngebut ya aleks cepetan ya jemput refanya ya tante ini udah deket kok oke makasih bye 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 ee laks lo Lo ngapain disini? Cukup pak? Ehm, tapi gue gak mau pulang ke rumah soalnya. Terus? Kamu mau kemana? Ehm, rencananya sih gue mau ginep ke rumahnya Raya. Tadi gue udah janji soalnya sama dia. Oke, kagak gitu. Aku lantarin kamu kesana. Eh, gak usah, gak usah, gak usah. Ehm, gak usah. Lo mendingan balik aja gak apa-apa. Soalnya gue mau naik angkot aja. Lebih enak juga. Leva, tolong jangan nolak nawaran aku ini. Gue cuma mau mastiin kamu itu senaman. Kalo kamu senaman, aku pasti tenang. Sekalipun kamu mau ke rumahnya, boy, aku pasti anterin. Please. Ya udah deh. driak. Bersambung. Dari apa? selamat menikmati selamat menikmati kalina putri saya kurang tahu tapi kira-kira murid-murid di sekolah ini udah pulang semua atau masih ada di dalam semua murid-murid sudah pada pulang gimana pak boleh gak saya masuk ke dalam untuk lihat anak saya cari anak saya karena dia belum pulang-pulang ke rumah mudah-mudahan dia masih ada di dalam boleh? boleh silahkan bapak lihat makasih pak ya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Reva? gimana kabarnya Reva mas? Reva gak ada di sekolah oh iya? ya ampun mas mas-mas harus cari Reva mas mas harus cari Reva kemanapun mas mas tau kan kalau Reva itu anaknya nekat banget aku takut terjadi apa-apa sama Reva iya iya mas mas udah gak tau lagi mas mesti cari kemana iya mas harus cari kemanapun mas mas harus bisa nemuin Reva mas aku mohon aku aku minta tolong sama mas kalau perlu aku cium kaki mas supaya mas bisa nemuin Reva dimana mas aku khawatir sama dia aku takut dia kenapa-napa dia dia pasti lagi sedih banget mas dia gak tau harus cerita ke siapa dia gak tau harus pulang kemana bujuk dia ya untuk pulang ke rumah dan untuk tinggal bareng sama kita lagi bujuk dia mas aku mohon iya iya terima kasih sayang ternyata mas gak salah milik kamu jadi istri mas dan juga sekaligus ibunya Reva yaudah mas mas sekarang akan coba cari Reva lagi mas hati-hati ya bagus kalau Reva gak bisa ditemuin kalau bisa gak usah ditemuin aja sampai kapanpun Reva mendingan lo pergi aja ke laut ganggu hidup gue aja Alec jauh lebih peduli kepada Reva daripada kamu Alec tuh nyari Reva sampai akhirnya dia bisa menemukan Reva kalau kamu kamu cuma bisa diam dan nanya aja bui barusan gue liat Reva diantar sama Alec iya gue tau kok eh den dewi ku naon dewi atu aden te ngalamun temen jiga gitu kenapa nih susunya diminum dulu biar belajarnya konsentrasi aden kan besok mau ujian ayo lebih makasih ya bi ya iya lebih selalu perhatian sama boy itu kan sudah kewajiban bibi dan bibi mah yakin apa si aden te pasti kermikiran neng repa bi ayolah bohong kabibinya kan iya bi ku naon lagi neng repanya belum pulang pulang juga masih kabur dari rumah sebenernya tak ya masalah naon sih neng repa teh ya masalahnya sih gini bi Reva tuh masih gak mau pulang ke rumah bi karena dia masih berantem sama ibu tirinya sebenernya sih boy tuh kasihan banget sama Reva bi cuman ku naon cuman nak boy tuh masih kesel sama Reva karena dia gak ngabarin apa-apa ke boy kalo dia mau kabur ke rumah eh tiba-tiba malah dia nginep di rumahnya Alex cie 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 si aden baik eh tete tanda tete aden te ker cemburu kaneng repa teh emang salah kalo boy cemburu bi ya tidak atu aden tidak salah bener cemburu nak tapi memangnya aden te sudah nanya ku naon neng repa teh pake nginep di satu tah si jelek tah eta ta di si jelek ta di ima si jelek eta Alex bi iya lah eta ta si Alex terus ari aden te yakin tidak kalo neng repa teh sayang te cuma sama aden saja bukan sama si jelek eta yakin sih bi soalnya Alex itu pernah ditolak sama Reva hmmm guning yakin ta den bibi mah yakin aden yakin kalo bibi mah yakin pisan ke si neng repa neng repa mah ada anak ete baik pisan mual macem-macem si neng repa mah walaupun eta si neng repa teh nginep di rumahnya si jelek eta dan bibi mah yakin sayangnya cuma Alex sama aden doang dan itu pasti ada alasannya ya tapi bi seenggaknya Reva tuh ngasih tau dulu dong ke boy kalo dia mau kabur ke rumah kek atau mau kemana itu berarti aden teh kudunanya langsung sama neng repa biar den boy teh tidak penasaran kasihan kan sama neng repanya kalo aden tengus curiga su hujan sama neng repa sementara neng repa teh meni bayi setia sama aden hah yaudah bibi reka dapur dulu tuh masih banyak kerjaan pokoknya tuh bibi bawa susu doi ta bawa dua bisi aden hayang lambah doi so amis sehat aden kuat nyah tuh yaudah kesulah di lambunan lah nyah kasih ya bi ya sami-sami titik-titik wah nyah susu tak di inum daiknya Reva cari makan dulu yuk mau ga? gua ga lapar next jangan tunggu lapar dong merut kan harus tetap diisi nah yaudah makan aja deh kalo gitu di rumahnya raya bisa mungkin terus beres dong iya pak pasang busi busi ah spionam udah ah suruh murah yuk pak si neng repa itu deh uuuh wah pak jeng si kelek woy coba aturah si suneo nah abis aja yang si kelek eh si neng gulis garelo ya woy ya tuh ayo aduh lah ehh makasih Alex lu udah baik banget sama gue udah jangan makasih terus asal kamu tau ya kamu adalah satu-satunya cewek yang aku cintai jadi aku bisa ngelakuin apapun untuk ngelindungin kamu ehh 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 like sam sorry ya tapi gua aku tau apa yang kamu mau ngomongin kalo kamu mau bilang kamu gak cinta aku aku tau kamu suka sama boy gak apa-apa aku gak akan minta kamu cinta aku aku sudah terima gak masalah buat aku tapi kamu harus tau aku akan cinta kamu terus walaupun kamu gak bisa milik aku thanks ya Alex kalo gitu gua masuk dulu ya jalan dirim baik-baik thanks just ters 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 ya tuh